Halo semuanya, balik lagi di Bigetron TV, kali ini gue Timo Lamon, bakal bahas tentang patch analisis yang terbaru Ini banyak banget perubahan yang bagus, dan bakal gue bahas satu-satu Dari hero balance-nya langsung aja, kita ada Crixie, Moonfall, Moonfall yang di-reduce cooldown-nya Dari kurang 8 detik, kurang 8 detik ya, di level 1, 2, 3-nya sama-sama kurang 8 detik Enggak sih, masih lebih bagus match line sih, mungkin ini bisa bikin Crixie tetap viable aja Dari dulu memang tetap viable aja Crixie gitu, tapi gak bikin dia jadi meta tetap Vira, Vira ini might be good, jadi permasalahan Vira adalah setiap dia ngebunuh satu Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi, abis paket jurus stat gitu, gak ngapa-ngapain lagi Tapi dengan ngereset cooldown 25% setelah ada kill atau assist, ini bagus banget buat Vira sih Utility-nya bakal kepake terus Vira 40% CDR bisa laku nih, mungkin ya, jadi viable nih Vira nih Natalia, Natalia ini permasalahannya adalah skill 2-nya susah banget kena Tapi gak cuma itu masalah dia, masalah dia itu ada di mobility dia terlalu rendah gitu Dibandingin sama match-match line, dia ditempel sama tulen gitu udah pasti mati Kalau misalnya sekalinya skill 2-nya udah gak kena, udah ditempel tulen mati, jadi viable Natalia gak bakal bisa surface Diaocan, diaocan ini di rework ya skill 2-nya ya Chilling Frost-nya digedein, damage-nya tapi gak terlalu ngaruh Yang paling ngaruh ini kayaknya Diamond Dust-nya Gue gak tau sih, kalau emang ini bisa bikin dia jadi bagus, mungkin, gak tau juga Tapi, jadi punya 2 stack gitu, gue belum terlalu ngerti sama mekanismenya Sama mekanik skill 2-nya, tapi kayaknya kalau misalnya punya 2 skill 2, lumayan sih Cash speed-nya sih yang masalah dari diaocan Jadi, mungkin jadi viable diaocan, match-match jadi viable nih Liliana, di server kita belum nongol ya, tapi di server luar udah di nerf Dia tadinya kuat banget memang, tapi dengan, dengan, gak sih gak mati sih Dikurangin 100 sama damage-nya dikurangin Terus range-nya dikurangin, gak lah, gak ngaruh lah Tetep bagus lah ini Illumia Ah, jelek sih ini Gak, gak bakal bisa bikin dia naik Skip Kahli, kahli ini bagus banget nih Menurut gue buff-nya bagus banget Kayak Yang bikin kahli itu jelek adalah Sekalinya dia kena poke Shield-nya hilang Langsung jadi kayak memble gitu Kayak jalannya jadi pelan Damagenya jadi gak sakit Jadi bener-bener, air kahli di patch sekarang itu tuh Bener-bener jaga jarak banget Tapi kalau misalnya di patch baru ini Last punishing Jadi kalau misalnya gak terlalu Bergantung sama skill 2-nya Tapi ini tanpa skill 2 pun masih tetep bisa reboot Jadi pasifnya bagus banget Gue suka banget Gue suka banget sama ini Ini buff gila Jadi, oke Kahli bisa jadi meta nih Bisa jadi meta Aleister Gak ngaruh Gak bakal pengaruh apa-apa Megang gak Ini di buff Mungkin bisa jadi surface Tapi gak sih Kalau dibandingin sama match-match lain Gak lah Pasti bintang 2 lah Megang gak Jina Jina ini Hmm Tetep sih Tetep viable aja sih Gak bikin dia jadi meta Tetep viable aja Karena gak terlalu pengaruh nih Kayak kalau lu Mau main yang teamfight Main Jina bagus nih teamfight Mereka mid-mid teamfight Yang diubah disini banyaknya mid ya Hero-hero mid ya Supaya bisa ngimbangin tulen laurel Tulen laurel gitu Rush Rushnya armornya digedein ya Jadi makin alat Amat damage-nya Power surge-nya digedein Hmm Oke lah Rush masih viable Gak bakal menjadi meta Tapi viable aja Yang meta tuh Liliana Kahli bisa nih Kahli menurut gue bisa jadi meta Liliana tulen Kahli sama laurel sih Menurut gue ya Zill Dust Devil Passive-nya Passive-nya di ini Jadi Jadi Ngebuff buat clear Clear speed-nya Ya oke lah Zill Zill jungle bisa Mulai naik lagi Azenka Hmm Damage-nya yang digedein Tapi permasalahan Azenka itu Bukan di damage-nya sih Terlalu fragile-nya itu Gampang banget matinya dia Kenapa Ignis gak bisa dipakai Karena emang terlalu gampang matinya Sama kayak Azenka Terlalu gampang matinya Range-nya pendek lagi Iya Kalau range-nya dijauhin lagi Mungkin bisa kali Tara Hmm Wah gini Ini restore-nya jadi gila banget sih Lo kalau main Tara sih Udah wajib banget Eh kalau lawan Tara sih Udah wajib banget Bikin Curse of Death Sama Tom of the Reaper sih Gila sih ini Dragon-nya jadi gila banget Wish No longer reduce enemy movement speed Bomb range increase Bomb duration increase Phase 1 radius Phase 2 explosion radius Galon-nya jadi bisa Kena ke gedung nih Wah mantap nih Wisp Dari dulu gue udah bisa Eh gue udah suka sama Wisp sih Dari dulu Ya Bintang 3 lah Jadi viable nih Wisp Di patch ini Archer jadi gila sih Archer jungle Jadi gila banget Valhain Gak ngaruh Gak ngaruh Gak ngaruh Tetep jelek Astrid Shield power Ini buff kecil ya Gak terlalu pengaruh Tetep viable aja Gak bakal jadi meta Astrid Superman di nerf lagi Mampus Mampus Superman di nerf Tapi Permasalahan Superman itu Bukan di damage Scaling AD-nya Ini kan yang di nerf kan Scaling AD-nya kan Yang Masalah dari Superman itu Scaling HP-nya Harusnya yang di nerf itu Scaling HP-nya Bukan scaling AD-nya Ya oke lah Tetep bintang 5 Superman Ya oke lah Ngurangin power dia Boleh lah Max Max ini Oh ya lift off-nya Bener Ngurangin 1 detik Ya oke lah Max di nerf ya Bagus sih Gak suka nerf-nya Jadi lebih bisa kabur Kalo lu main Max Eh lu lawan Max Jadi lebih bisa kabur Butterfly Butterfly ini Di nerf Backstep ya Oke lah Gak ngaruh juga sih Tetep aja Butter Masih jelek Killgrove Nih Sekarang ini Killgrove itu Terlalu bergantung Sama skill 2-nya kan Sekarang Killgrove Di buff Supaya kalo misalnya Lagi gak ada skill 2 Tetep bisa ribut Lumayan 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 kuat gitu Jadi gak terlalu bergantung Sama skill 2 Killgrove ini Di buff Di buff lagi nih Gila Skat Mau dicepetin lagi Skill 1-nya Ultinya dilamain Nah oke lah Skat bisa jadi Offensive Ops nih Kriknak Wah Kriknak Gila sih ini buffnya nih Wah Gila sih Wah Gila Gila Scaling AD-nya Yang digedein ya Wah Ini bisa nyusul Zephys nih Kriknak Gila banget nih Lu coba bikin Semi damage Oke banget nih Kriknak Main Soul Reaver Cobain aja dulu Cobain dulu Main Soul Reaver Main Semi damage gitu Ujungnya nanti Kasih Item defensive Belakangnya Wah Oke lah Main Soul Reaver Oke nih kayaknya Kriknak bisa Bisa naik banget Dulu dia Fall off banget nih Early Apa Late game-nya fall off banget Tapi sekarang Kayaknya late game Masih bisa ribet juga nih Tato bisa nge-instant Kalo misalnya scaling Ada ya digedein kayak gini Slims Hmm Ya Archer jadi gila banget nih Slims jadi gila nih Gue kasih tau ya Archer Jadi gila Di patch sekarang Alice Hmm Dinerf ya Eh Dinerf gak sih Sunshine-nya Dibuff Oh Jadi gini Skill 1 Alice Kan gak Kayak Gak langsung keluar gitu Sekarang tuh jadi Kayak Langsung keliatan Areanya Munculnya langsung keliatan Jadi lebih gampang Di dodge-nya Sunshine-nya jadi Lebih gampang di dodge Friendship Cooldown-nya dicepetin Ya Dibuff sih ini Oh Ultinya di nerf Jadi bisa respon Musuh bisa langsung Respon keluar Masih bisa sempat respon Untuk Keluar dari ulti Alice Dulu tuh susah banget Dari 0,3 detik Soalnya Timmy Wah mampus nih Kena nerf Ini bagus nih nerfnya Timmy jadi Seimbang lah Sama Offs-offslides Jadi seimbang lah Dengan nerf kayak gini Oke Gue suka Lindis Tapi tetep bagus sih Timmy tetep bagus Lindis Uh Bagus banget nih Buffnya Gue suka nih Buffnya Jadi Gak perlu terlalu deket Buat ngebuka bushnya Battlefield update Seagull Dikecilin Goldnya Visionnya Oh Buletan arwahnya Kalau udah nyebar Dikecilin Minion wave Apa Spirit sentinel Experience-nya Dikecilin Wow Nice Minion wave behavior Petting Model size tweak To ensure more Consistent wave Oke Bagus Monster prioritize The unit closest to them Rather than The attacking unit When attack Wah ini Ini Nge-nerf yang suka Nge-invade nih Kalau misalnya Lagi pengen Nge-invade Di-reset sama orang Lo coba pukul Red buffnya Ngikutinnya Yang lebih deket Sama monsternya tuh Jadi Ke-resetnya jadi lebih gampang Daripada Patch Selalu Patch sekarang Nge-reset Nge-reset Creep gitu Nge-reset Monster Monster di hutan Jauh lebih gampang Daripada Patch lama Eh Iya Bener Wah Bagus nih Gold Last hit gold Bonus jadi 30% Wah bagus nih Jadi harus Mulai pake skill dikit nih Last hit bakal jauh lebih efisien Endure dihilangin Nah Item nih Pasti udah banyak yang nungguin nih Soal item nih Ini Item Gila Buat archer Bener-bener Lu langsung Nih Kalo lu combo sama Death Seekle Wah Rusak Sumpah Lu Death Seekle ngeproc Lu nyalain ini item Penuh lagi darah lu Wah gila sih Rusak sih Ini rusak banget sih Model-model Moran gitu ya Kepake Gila sih Ini Moran Di buff parah sih Bawa slaughter Cliff Sang Nanti juga di buff Nanti kita bahas deh Rock shield Ini item observer Item tank Bagus nih pake ginian Kalian baca sendiri Yang pasti ini bagus nih Item aktif Jadi buat bikin shield gitu Habis terima damage 3 detik Ntar jadi shield Oke lah Bagus lah Arctic orb Immune to Oh ini endure Ini endure Ini bagus banget sih Ini bagus banget Endure jadi bisa Dipake Bareng sama flicker tuh Gila sih Sekarang match-match Jadi mulai naek lagi Ini semua diseimbangin Archer sama match tuh Kan yang dominan kan Itu-itu aja tuh Violet Lindis Kalo match kan Laurel Tulen Gitu-gitu aja kan Laurel Tulen Liliana Gitu-gitu aja kan Sekarang diseimbangin Dengan cara kayak gini Bagus nih Tencent nih Gue suka nih Perubahan-perubahannya Flashy boots Dimurahin Sepatu Magic Magic planet Dimurahin 80 Ya bagus lah Oke lah Hermes dimurahin lagi Troy Dinerf Mampus Ya karena kita kan lebih Pasti lebih milih Troy Ketimbang gaya kan Dari statusnya juga udah Jauh lebih bagus sama Harganya gak terlalu jauh Tapi sekarang gaya di buff Troy di nerf Jadi Seimbang lah Ada kalanya Gaya bakal jauh lebih bagus Ada kalanya Troy bakal jauh lebih bagus Gitu Untuk bahas item Mungkin Gue bikin di satu video sendiri kali ya Hey kids Diadem Ini nge-nerf Ini nge-nerf Yang lain Tapi ini nge-buff Laurel Pokoknya Nge-nerf Semua yang butuh magic Penet Tapi nge-buff Yang true damage True damage magic Kayak Laurel Jadi dia lifestealnya Bakal jauh lebih gede Damagenya juga kan True damage tuh Jadi butuh AP Lebih gede Ketimbang Ketimbang Magic Penetration Jadi Buff buat Laurel Nerf buat yang lain Cliff Sang T Ini Gila Ini OP Item OP Udah semua yang main Archer Main Critical Udah paling bagus Lo main apapun Bikin Critical Udah terlalu OP nih Gila Ini item gila Bikin aja Archer jadi gila Sleek Sting Ini kalo orang bilang Ini jelek ya Tapi menurut gue ini bagus banget Kayak buat yang main Critical Terus maju-maju ke depan gitu Sleek Sting bakal bagus banget Kayak Karena dia ngasih efek resistance Resistance itu apa Resistance itu Ngurangin durasi CC musuh Kayak Gilded Griff Jadi look Slownya jadi lebih sebentar Kestunnya jadi lebih sebentar Sekarang lo bayangin Kalo Moran Udah bawa Gilded Griff Bawa Cliff Sang T Bawa Sleek Sting Udah gak bisa dicece Alot Gara-gara pasifnya Lifesteal-lifesteal terus Gara-gara pake Scorching Wind Terus damage-nya sakit Gara-gara buff Cliff Sang T Aduh gila Terlalu gila nih Moran Moran bisa gila banget Tuh katanya memang bisa Di stack juga Gilded Griff sama ini 60% resistance Gila sih Omen Kill Growth Omen Kill Growth Kayaknya bakal main Critical nih Bagus Soul River Dikasih Lifesteal Oh jadi lebih sustain Di hutan Murat gak perlu bikin The Beast lagi Berarti Oke lah Oke So far Gue suka banget Tama Patch ini Gue bener-bener Excited banget Gue bakal Penasaran banget Tama meta-meta Yang bakal keluar Dari hasilnya Prediksi gue Yang bakal meta adalah Archer Yang main critical Itu udah pasti meta Terus Cricknack mungkin Bisa naik Terus Kill Growth Mungkin bakal pake critical Kahli Mungkin Prediksi gue Bakal meta juga I'm so excited Karena gue suka banget Main Moran ya Wisep juga pasti Bakal kebuff nih Dengan clip Sang tiga gini Archer-archer Critical Kok kayak kebuff Wah gila Gue gak sabar Oke thank you so much For watching Thank you so much For watching Tetep dukung terus Bigatron Walaupun lagi Kalah-kalah terus I know Tapi kita lagi Proses pertumbuhan juga Gara-gara Roster baru Ya oke Tapi target kita ISL Oke Tetep dukung kita Thank you I love you guys Bye-bye 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 Terima kasih.